Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Rindra dari Street Art Custom. Dan di video kali ini gue akan ngebahas 5 best painting SA-AC yang pernah dibikin oleh SA-AC painting selama ini. Kira-kira motor apa aja yang menurut gue the best painting? Kita mulai dari nomor 1. Di nomor 1, ada Honda Mega Pro yang dibuat dengan style Biohazard. Style Biohazard ini dibuat menggabungkan antara warna hitam dan juga warna merah, serta dipadu dengan airbrush logo Biohazard. Pembuatannya dibilang simple nggak juga? Agak sulit karena memang harus mendapatkan mood dalam mengcampur adukan warna tersebut, sehingga mendapatkan tumpukan warna yang melambangkan sebuah peperangan Biohazard. Motor ini sendiri gue ngambil unsur abstrak karena pola warna itu tidak beraturan. Itu juga mau dari customer-nya sendiri, dia memberi contoh seperti ini. Dia 80% mirip lah, seperti konsep yang dia inginkan. Untuk pemilihan warnanya merah marun, dikasih bercak-bercak putih, hitam, sama dia minta logo Biohazard gitu. Untuk pengarjanya sendiri sebenarnya simple ya, cuman rumitnya tuh pada pengambilan motif lebih detail ya, seperti bercak-bercak arus gitu. Motor ini basicnya adalah Honda GL Pro, yang dimodifikasi dengan percampuran atau mix konsep antara japs style dengan tracker. Untuk suspensi depan, gue mempergunakan suspensi upside down dari Yamaha Sabre, dipadu dengan ban dual purpose dari Sinko Big Block. Semua part custom di motor ini bisa dilihat dan dibeli di Instagram at SAC Product. Di nomor 2, ada pengecetan Honda Tiger yang dibuat dengan konsep Desert Army. Ya, betul banget. Ini adalah motor macan burun. Seperti biasa, diawali dari proses penghalusan dan pendempulan. Baru setelah itu, semua komponen bodi motor bisa dicet. Nah, teman-teman pasti bertanya, gimana sih cara membuat grafis airbrush motif Desert Army seperti model di macan burun ini? Oke, gue kasih sedikit penjelasannya. Pertama-tama, bodi motor diberikan warna dasar terlebih dahulu, yaitu warna krem. Baru setelah itu, semua bodi di cover menggunakan kertas lem dan dibuat pola secara manual menggunakan cutter. Dan, baru lagi dicet menggunakan warna coklat tua. Setelah itu, kita ulangi lagi menempelkan kertas lem dan kembali kita buat pola manual menggunakan cutter. Dan, dicet lagi menggunakan warna hitam. Supaya makin detail, dibuat detailing seperti jejak kaki kucing. Nah, selesai deh. Gampang kan? Gue gak nyangka sih. Gue akan mintanya konsepnya Army. Tempoh hari, gue minta warna orang-orang TNI. Cuma sama Ari, dia bilang dia punya konsep Army sendiri deh. Dan, jadinya beginilah. Gue gak nyangka gitu. Bagus. Ya, gue mempengaruhi Angga untuk merubah pemilihan warna. Dari awalnya warna hijau TNI menjadi warna Desert Army. Alasannya sederhana. Nah, karena setau gue, masyarakat sipil dilarang untuk menggunakan atribut atau yang senada dengan atribut TNI atau kepolisian atau istilahnya atribut organik. Dan untungnya, bro Angga memahami dasar pemikiran gue. Sehingga dia setuju untuk merubah warna catnya. Di posisi nomor tiga, gue memilih konsep karatan. Karena gak semua karatan itu jelek, bro. Buktinya, di motor Honda Rebel 500 ini, konsep karatan terbukti membuat motor ini tambah maco. Pandai sekali untuk memadupadankan dari konsep motor secara keseluruhan. Makin kesini, gue liat progresnya berubah-ubah terus. Nah, itu yang mungkin gue pengen tahu cara untuk pembuatan dari logo Honda-nya sendiri. Kalau kayak gini sederhana sih. Cuma lem kertas, gue sobek-sobek ngasal gitu. Gue bentuk pola. Selesai bentuk pola, baru gue naikin warna orange candy. Gue gradasi hitam. Sama ini bercak-bercaknya juga. Pake misalnya efek juga. Luar biasa. Orang kalau sudah punya bakat seni, hal yang menurut kita itu rumit. Buat Om Firman sendiri itu adalah hal yang simple sekali. Di nomor 4 diduduki oleh Yamaha Scorpio Kimochi. Dimana customer gue yang lagi kerja di Jepang jauh-jauh untuk mesen motor di street art custom. Dengan konsep bendera seperti ini. Kenapa nama motor ini dikasih nama Kimochi? Karena waktu dia ngorder motor ini berada di Jepang. Untuk dasarnya kita pakai warna putih dulu. Lalu belajar ngecat, itu kuncinya adalah nggak terburu-buru. Ini semuanya udah ke-cover berwarna merah. Tinggal tunggu kering baru kita mainkan lagi. Tapi juga bisa menggunakan alat-alat yang di sekitar. Contohnya Firman lagi bikin semacam efek menggunakan plastik wrap yang buat makanan. Ya, ini adalah outline-nya. Outline. Dan pelanjutannya bisa teman-teman lihat. Seperti penempelan huruf-huruf kanji pada bagian-bagian di bodi motor ini. Dan juga membuat itu menjadi gradasi. PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 Yang paling-paling super sulit ketika proses pembuatannya, alias di nomor 5 adalah, yes bener banget, handwriting atau hand painting menggunakan kuas. Di sini Firman sampai beberapa kali revisi dan memakan waktu yang sangat lama untuk pembuatannya. Kenapa? Karena semua gambarnya dibuat menggunakan tangan dan juga mempergunakan kuas. Gue nanti ya, gue udah bikin motor ini, sudah lama sih sebenarnya, dengan proses seperti ini, gue ngasih tantangan buat Bang Robby dan Bang Arief setar kanan, ternyata gue berhasil. Ya, tapi sebelumnya gue kasih tau, memang Firman dari tim Street Earth Custom memang nggak bisa untuk teknis realis. Menggambar realis itu seperti menggambar misalnya wajah orang secara real, nah Firman nggak bisa. Jadi, ini bener-bener tantangan besar, terutama untuk Firman ketika ada permintaan customer gue yang aneh seperti ini. Ya, teknik pengecatan ini sejatinya adalah menggambar freehand drawing, di mana sebenarnya tank yang sudah diberikan cat dasar, kemudian digambar menggunakan kuas atau pen brush. Tapi, kalau kalian nggak bisa freehand drawing, nggak usah bingung. Kalian cover aja dulu tanki kalian menggunakan kertas lem. Nah, cara menempelkan kertas lemnya bisa kalian lihat di video sebelumnya mengenai airbrush dan pengecatan. Setelah di cover dengan kertas lem, baru deh, tanki digambar menggunakan pensil. Jadi, nggak usah khawatir kalau gambarnya salah. Kalau salah, bisa dihapus. Nah, setelah selesai digambar menggunakan pensil, kita cutting lining-nya menggunakan cutter. Baru kemudian dicet menggunakan pen brush, sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Sehabis itu, baru diwarnai menggunakan pensil warna atau cat air. PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 5 PEMBICARA 3 5 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 5 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 Dukung terus modifikasi di Indonesia. Jangan pernah buang sampah sembarangan, jauhi nargoba serta pornografi, dan jangan pernah duduk di toilet congkok. Gue Arindra Perkasa, bye-bye Nah, untuk kalian yang pengen motornya mempunyai cat berkualitas Serta mempunyai ciri khas Bisa langsung cek Instagramnya di atsacpainting